Jika kita tidak rela berkorban untuk kebaikan kita di masa depan Maka konsekuensinya apa? Masa depan kita tidak sesuai dengan harapan Konsekuensinya begitu, masa depan kita tidak sesuai dengan harapan Kita terjemahkan dulu harapan itu apa Jadi banyak orang yang salah mendefinisikan harapan Disangkannya harapan itu sama dengan pepesan kosong Disangkannya harapan itu sama dengan angan-angan Oh bukan, harapan itu sesuatu apabila kita layak berharap Adalah karena kita telah melakukan, memenuhi syarat-syaratnya Misalnya begini, hanya petani yang berharap panennya baik Kenapa? Ya karena dia menanam Jadi ada upaya yang sudah dilakukan dulu, kemudian dia berharap Kalau kita masak nasi, kita layak untuk berharap nasinya matang Nah kalau kita tidak masak nasi, apa yang Anda harapkan? Jadi harapan itu ada syarat untuk bisa mencapai itu Makanya ada sesuatu yang harus kita bayar Ada sesuatu yang harus kita penuhi konsekuensinya Ada syarat-syarat yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan harapannya Harapan saya lulus bang Ya konsekuensinya pelajar, Anda rajin disitu Kemudian tidak lulus, ya itu karena Anda dahulu mengabaikan konsekuensinya Anda mengabaikan harga yang harus Anda bayar Jadi yang kita sebut namanya harapan itu begitu Kang Hakim Berbeda dengan impian Kalau impian mungkin tidak selaras dengan apa yang dilakukan Tapi harapan harus selaras dengan apa yang diharapkan Contoh begini Kalau Anda berharap masuk syurga, ya ibadah Kan belum tentu bang kalau ibadah itu bisa menjamin syurga Apalagi yang tidak ibadah Kalau yang ibadah saja tidak dijamin, gimana lagi Anda yang tidak ibadah Lebih tidak terjamin Jadi itu ada syaratnya Kang Hakim Syarat sahnya sholat gimana? Wutu, ya wutu menjadi satu kewajiban Syarat gitu Namanya syarat ya, konsekuensi Itu harga yang harus Anda bayar Ada sesuatu yang harus Anda lakukan Kalau Anda tidak wutu, ya tidak bisa sholat Itu konsekuensinya begitu Perkara tentang keterbatasannya Anda bisa tayamum Tentang kekurangan airnya bisa dengan cara-cara yang lebih bijak Di fikir, diatur semua itu Tetapi syaratnya tetap harus dilalui Soal kondisional bisa berbeda Tapi syarat tetap tidak boleh ditinggalkan Itu yang kita sebut namanya konsekuensi Harga yang harus dibayar Enggak bisa, enggak gitu Lah banyak orang yang tidak paham tentang itu Masalahnya Kang Hakim Banyak orang yang saya pengennya hidup bahagia bang Tapi tidak mau menderita Dia tidak sadar bahwa Hanya orang yang menderita Lalu dia lalui penderitaannya Dia bisa merasakan bahagia Dulu ketika lagi sakit perut Itu merasakan penderitaannya Luar biasa Justru diingatkan punya perut Saat lagi sakit perut Saatnya sakit perut Abang lupa sama perut Tapi begitu sakit Ya Allah perut ini Ya Allah perut Tapi begitu rasa sakit mulai berkurang Mulai berkurang Itu rasanya bahagianya luar biasa Ya Allah enak banget Ya Allah enak sekali Jadi orang itu bisa merasakan bahagia Ketika dia melalui penderitaan Tidak sadar bahwa penderitaan sebetulnya diberikan oleh Allah Supaya kita mengenal bahagia lebih mudah Saya ulangi nih Penderitaan diberikan kepada kita Supaya kita bisa mengenal bahagia lebih mudah Ketika dia melalui penderitaan sebetulnya diberikan oleh Allah